Assalamualaikum Wr Wb Bisa di tengah makan Bisa di akhir makan Kalau hadis ini kaum muslimin Khusus menunjukkan orang yang sudah lupa Akhirnya Tapi dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Abu Dawud Bahwasanya Mau dengar ceritanya? Ya boleh silahkan Bahwasanya Sahabat Umayyah bin Washi Meriwetkan dalam hadis yang disohikan oleh Imam Dalam riwet Imam Abu Dawud Bahwasanya Suatu hari Nabi SAW duduk Kemudian ada orang yang tengah makan Tanpa mengucapkan Bismillah Seperti itu Kemudian sampai pada akhirnya Makanan ini kaum muslimin Tinggal sesuap lagi Baqiyallahu lukmat Tinggal sesuap lagi Maka dia mengingat Allah Awalnya gak mengingat Allah Tengah jalan tinggal sesuap lagi Maka dia mengingat Allah SWT Maka dia membaca Bismillah Seperti itu Kemudian apa Kaum muslimin Yang terjadi Nabi SAW tertawa Padahal ikan Nabi SAW Kemudian Dia berkata Sesungguhnya Syaiton tadi Masih makan bersama orang itu Begitu Sampai pada akhirnya Dia mengingat Allah Di akhir suapannya Membaca Bismillah Lantas apa yang terjadi Kaum muslimin Kata Nabi Maka syaiton memuntahkan Apa yang dia makan Tadi Tadi sahih Oke Ini berarti Dalilnya Tetap Walaupun di akhir Kalau kita sudah ingat Tetap harus dibaca Luar biasa sekali Berarti Kalau kita makan Tanpa mengucapkan Bismillah Di awal Berarti syaitan Ikut makan bersama kita Syaitan ikut makan Ini dalil menunjukkan Berarti banyak sekali Di restoran Di tempat makan Dan dimanapun Di rumah Bahkan kalau kita lupa Baca Bismillah Ternyata kita tidak sendiri Makan Tidak sendiri Walaupun yadzubillah Nah itu cukup seperti itu Atau ada tambahan Cukup seperti itu Ada pun hadis-hadis yang lain Akhi Darus Maka hadisnya tidak sahih Seperti itu Artinya Kita mendahulukan Hadis yang sahih dulu Betimbang tidak Tidak sahih Wallah Seperti itu Jadi sangat simple sekali Sangat mudah sekali Untuk diamalkan Jangan sempat kita lupa Karena bahaya sekali Syaitan Ikut makan bersama Kita walaupun Secara zohir Tidak nampak Makanan kita berkurang Tidak nampak Mungkin kalau nampak Kita sudah berebut Kita tumbuk setannya Seperti itu Tapi tidak nampak Nah Selain itu juga Kalau kita awal dengan Bismillah Tentunya ini Faedahnya sudah Ada pahalanya Sudah termasuk Kedalam ibadah Seperti itu Jadi Sangat simple sekali Sebenarnya Kalau kita mau Pahala Seperti itu Jangan sempat Kita mengikuti Sebuah ungkapan Ini kan sering Untuk mencari Dosa saja Susah Seperti itu Apalagi pahala Nah sebenarnya Mencari pahala itu Susah Mudah Mudah sekali Karena kalau kita makan Kita awal dengan Bismillah Sudah dapat pahala Dan ini sudah termasuk Ibadah Seperti itu Sangat gampang sekali Sebenarnya Nah selain itu Kira-kira Ini kan Apa namanya Sunnah Seperti ini Kadang sering kita lupakan Seperti itu Nah bagi Sahabat Rukum Yang di rumah Ada tidak trik Atau pesannya Bagaimana sih Ya biar anak-anak Di rumah itu Ya biasa Seperti itu Ya Sunnah Mengamalkan sunnah-sunnah Ya miah Seperti ini Nah Kalau muslimin Terlebih dulu Sebelumnya Apa yang dimaksud Yang dimuntahkan Atau ketika Seorang itu Makan dengan syaitan Maka kaum muslimin Itu yang dicuri Adalah keberkahan Dari makanan tersebut Artinya secara Zohir Itu memang tidak Seperti yang dibilang Akhi Husin tadi Kalau memang nampak Kok hilang ini Nasi Kok sudah berkurang Seperti itu Ini memang Mungkin bisa menjadi Faktor pendorong kuat Seorang muslim itu Mau makan Pakai bismillah Tapi ini lagi-lagi Ini masalah iman Masalah yang goib Seperti itu Ada pun yang diambil Adalah keberkahan Dari makanan tersebut Sampai-sampai Dalam hadis Sohih Akhi Darus Dan kaum muslimin Seorang mengadu Kepada Nabi Sallam Bahwasannya Dia itu makan banyak Tapi tidak kenyang-kenyang Seperti itu Ada faktor yang disitu juga Artinya keberkahan itu Tadi yang tidak ada Maka kata Nabi Sallam Maka ajaklah Orang untuk makan Bersamamu Seperti itu Artinya Makanlah engkau Dalam kondisi berjamaah Artinya Ada keberkahan Dalam makan berjamaah Itu ada keberkahan Baca Bismillah Ada keberkahan Ini enggak Sudah satu rice cooker Kita makan Enggak kenyang Ini Ini ada kemungkinan Memang kita Berserikat Atau makan bersama Syaitan Ada pun nasihat Kaum muslimin Bagi saya pribadi Dan kepada kaum muslimin Semua Maka Sungguh ini Perkara makan Perkara yang Mungkin minimal Sekali sehari Mungkin ada ya Mungkin makan Seperti itu Atau rasanya Memang hampir Ya standarnya Manusia itu Tiga kali sehari Maka Maka kita Dengan ini Kita berharap pada Allah Untuk Membaca Bismillah Mudah Sangat-sangat mudah Apa maksudnya Membaca Bismillah Dengan namamu Ya Allah Apa maksudnya Dengan namamu Maka dengan namamu Aku makan Seperti itu Dengan namamu Aku makan Aku minum Dengan itu Aku berharap Keberkahan Dari apa yang aku makan Apa yang aku minum Atau apa yang aku Konsumsi Dalam kesehari-harianku Dan ajak kepada Anak-anak kita Untuk membiasakannya Kalau muslimin Walaupun mungkin Anak-anak Perlu juga dilatih Untuk mengingat Bahwasanya kita mencari Keberkahan Di makan kita Ya kan Dan kita takut-takuti Anak kita Mak makan Nanti diambil Seton Dan akan baca Bismillah Nanti kalau Nggak baca Bismillah Seton ikut makan Nanti abang Anak Adik Nggak kenyang-kenyang Mau Jadi teman Seton makan Nggak mau kan Nah seperti itu Jadi dengan itu Salah satu tipsnya Ustaz Bagaimana Mengajarkan Kepada anak-anak kita Untuk Ya memulai Membiasakan Baca Bismillah Mungkin berkah Di sini tadi Ustaz Bicara berkah Apakah ini Juga termasuk Ketika kita makan Kenyang Habis itu Kita solat pun malas Beribadah malas Apakah ini juga Termasuk bahagian Daripada kehilangan Berkah Kalau kemungkinan Bisa saja Tapi memang mungkin Catatannya Mungkin makan Jangan terlalu kenyang Kata Nabi SAW Cukuplah Bagi anak Adam itu Makanan-makanan Yang cukup Menegakkan Tulang punggungnya Artinya Kalau lapar Kita gini Kalau makan Kita Alhamdulillah Tegak Tapi kalau kebanyakan Terlalu kayak gini Terlalu kekenyangan Jadi malas Gitu mungkin Makanya Isyarat Isyarat lembut Nabi SAW Adalah Akalatun Makanan-makanan Yang menegakkan Tulang punggung Nah seperti itu Kalau lapar Seperti ini Karena ingin menahan Rasa lambungnya Atau sakit di perut Kalau aman Sampai berdiri Seperti ini Duduk yang bagus Kalau sampai orang kekenyangan Kita juga tahu Gimana Gaya orang kekenyangan Yang itu Menghalangi dia Atau membuat dia Malas bergerak Seperti itu Mungkin itu hikmahnya Nabi SAW Mewanti-wanti Kau muslimin Untuk kita Untuk memakan Secukupnya Allah Alam Nah Mungkin kita sering Mendengar Ustadz ya Anjuran Dari dokter Memang Makan itu Secukupnya Ternyata ini bukan Apa namanya Dari sisi medis Saja itu Bagus ternyata Dari usulullah Dari dulu Sudah Menyampaikan Kepada kita Ustadz ya Bawasnya Jangan makan Berlebih Nah kita melihat Zaman sekarang ini Banyak sekali Dimana-mana Umat Nabi Muhammad Gemuk Wah Nah Mungkin ini sebabnya Karena makan Berlebihan juga Berlebihan Berlebihan Itu juga salah pola Makannya Betul Sebagaimana mungkin Alhamdulillah Belakangan ini Viral video-video Dari usulullah Dokter Dokter Jaidul Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Atas nasihat-nasihat Yang telah beliau Sampaikan Untuk kawan muslimin Semua Agar berhati-hati Dan lebih memilih lagi Makanan-makanan Sehari-harinya Jajah Allah Baik Sabar Gawam Masya Dimana pun Anda berada Tidak terasa Kita hampir Sudah Satu jam Bersama Namun Sebelum Kita akhiri Kita akan Minta Kepada ustaz Untuk menyampaikan Kesimpulannya Kepada kita Silahkan ustaz Semoga Allah Meramah kita semua Semoga Allah Terus memberikan Nikmat keimanan Di hati kita Kecintaan kepada Allah Kecintaan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena kecintaan ini Adalah kecintaan yang Tidak bisa dipungkiri Artinya Seseorang Kalau mencintai Allah Kalau mencintai Nabi Alaih salatu wasallam Tak nampak Cuma di dalam lisan saja Seperti itu Tapi juga Dipraktekan kepada Kesehariannya Seorang Kalau dia cinta Kepada seorang Maka dia ingat Banyak-banyak Kalau dia cinta Seseorang Maka dia ingat Banyak-banyak Seorang Alki Huzin Alki Hidarus Seorang anak Bayi Mengapa dia selalu Mengulang kata Umi-umi Mama-mama Seperti itu Karena dia tahu Bahwasannya Dia lemah Karena dia tahu Dia tidak mampu Untuk melakukan sesuatu Tanpa ibunya Dari kecil dia mengatakan Emak-emak Mungkin kita emak Atau mama Atau mami Dan lain sebagainya Karena kecintaan dia Kepada emaknya Karena dia merasa Dia memang butuh Pertolongan Dia merasa lemah Di hadapan orang tuanya Dan cuma emaknya Kau muslimin Cuma ibunya yang dia yakini Dan ia yakini Dan dia percaya Yang mampu Melakukan Atau mewujudkan Apa yang dia minta Itu kondisi kita Kau muslimin Ketika kita Belum berakhal Kita belum mengetahui Hakikat kehidupan Setelah kita tahu Kita balik Kita mengingat Allah SWT Dan kita kenal Kepada Allah SWT Maka kau muslimin Kehidupan ini berat Bukan mudah Karena dia Pada asalnya Ujian Dari Allah SWT Maka kita merasa Kita lemah Kita merasa Kita lemah Di hadapan Allah SWT Dan kita yakin Bahawasanya Allah saja yang kuat Dan dialah Tuhan Atau yang menciptakan Emak kita Lebih Cinta Dan lebih sayang lagi Sebenarnya kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah itu Lebih sayang lagi Kepada hamba-hambanya Dari seorang ibu Kepada anak-anaknya Dalam hadis sahih Seperti itu kawan muslimin Artinya Kita cinta kepada Allah SWT Kita cinta kepada Nabi SAW Kita banyak-banyak Minta Allah SWT Dari kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Maksimalkan kaum muslimin Semaksim-maksimalnya Dan itulah bukti kita Lemah Artinya orang yang tidak berdoa Kepada Allah Orang-orang yang merasa Dirinya kuat Tidak butuh kepada Allah SWT Tapi orang yang cinta Orang yang banyak mengingat Allah Orang-orang yang dia itu Merasa lemah Dan merasa butuh Kepada Allah SWT Dan yang paling kuat itu Kalau anak-anak menganggap Itu emaknya Kita yang balik Kita yang muslim Menganggap Allah yang paling kuat Dan cuma Allah Kalau anak-anak meyakini Emaknya yang cuma bisa Apa Mengwujudkan Apa yang dia mau Maka kita meyakini juga Allah lah Yang mengwujudkan Apa yang kita mau Dari kebaikan-kebaikan Dan terlindung dari Keburukan-keburukan Semoga berhubungan Semoga berhubungan InsyaAllah Dan akhirnya Saya ada ruslian Pamir undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!